Ada masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Panung Raya Malang. Pemirsa Jokowi, Ma'aruf, dan Prabowo Sandiaga terus berembuk untuk memenangkan suara di wilayah Jawa Barat. Sahabat muda Jokowi, Ma'aruf menggelar konsolidasi strategi pemenangan. Sedangkan Aliansi Pencerah Indonesia menggelar diskusi mengawal suara Prabowo Sandi di wilayah Jawa Barat. 16 hari jelang waktu pencoblosan, kedua relawan tim pemenangan masing-masing Capris Jokowi, Ma'aruf, dan Prabowo Sandiaga terus gencar menyusun strategi guna meraup suara di wilayah Jawa Barat. Seperti yang dilakukan oleh sahabat muda Jokowi, Ma'aruf yang menggelar konsolidasi jaringan guna memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01. Sahabat muda Jokowi, Ma'aruf terus mengawal para relawannya yang kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa untuk mensosialisasikan program kerja paslo nomor urut 01 yang dinilai sudah terbukti dalam kepemimpinannya selama 5 tahun. Terus kemudian yang ketiga, kenapa kita mempunyai pertimbangan terhadap Jokowi? Sementara dari dukungan 02 Prabowo Sandi, para relawan bersama Aliansi Pencerah Indonesia menggelar diskusi permasalahan yang ada di Indonesia dari mulai mobilisasi pejabat untuk memenangkan salah satu pasangan hingga mengkritik intelijen yang terbalik. Dalam diskusi yang mengundang narasumber Roki Gerung, pihaknya pun meminta kepada semua relawan pemenangan Prabowo Sandi agar mengawal suara 02 hingga waktu pencoblosan tiba. Kami hanya menjawab kehausan keinginan warga Jawa Barat yang kebetulan ingin ada perubahan. Nah disini kami dari Aliansi Pencerah Indonesia hanya memfasilitasi dan alhamdulillah saat ini ada 11 aliansi di Jawa Barat yang tergabung bersama kami. Dan dengan kesadaran mereka mendaftar sendiri, bahkan kami waktu itu hanya singkat saja. Kedua pendukung pasangan calon ini terus gencar mencari dukungan terutama di Jawa Barat hingga jelang pencoblosan 17 April mendatang.